Halo sahabat Dewa Web, kali ini aku mau ajarin kalian gimana caranya membuat website dengan menggunakan jumlah. Nah, kenapa sih kita pakai jumlah? Karena jumlah memiliki admin interface yang sangat powerful dan juga user-friendly. Selain itu, jumlah memiliki interface terbaik di antara CMS yang lainnya yang memudahkan kita memanage artikel dalam jumlah besar. Untuk membuat website menggunakan jumlah, kita bisa pakai beberapa cara, yakni Softaculous Apps Installer, Install Quick Start Pack, dan juga FTP. Aku mau jelasin gimana cara install menggunakan Softaculous. Oh iya, sebelum kalian install jumlah, pastikan dulu bahwa kalian sudah mempunyai domain dan akun hosting. Setelah domain dan hosting kamu aktif terkoneksi, kamu dapat login ke cPanel menggunakan username dan password yang sudah disediakan. Kemudian, kamu cari ke bagian software, lalu klik menu Softaculous Apps Installer, kemudian klik install pada bagian jumlah. Setelah itu, kalian isi form yang tersedia sesuai dengan konfigurasi yang kamu kehendaki. Jika sudah selesai, klik install. Nah, di tutorial ini aku mau jelasin ke kalian ini gimana caranya menggunakan template, mengganti header, membuat artikel, dan juga mengubah layout. Nah, sekarang kita mau masuk ke back-end jumlah, yaitu dashboard administrator dengan cara memasukkan username dan password. Login user berguna untuk melihat siapa saja yang sedang online. Popular articles berguna untuk melihat 5 artikel yang paling banyak dilihat oleh pengunjung website. Recently berguna untuk melihat artikel yang baru dipost. Menu content berguna untuk membuat artikel, melompokkan artikel sesuai kategorinya, dan juga membuat media. Media folders berguna untuk memasukkan gambar atau video ke dalam artikel atau website. Untuk kembali ke control panel, klik ikon jumlah. Menu structure berguna untuk memetakan website jumlah. Menu user berguna untuk mengatur siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan website. Menu configuration berguna untuk mengkonfigurasi website kalian. Dalam menu konfigurasi terdapat menu global. Menu global berguna untuk mengubah kondisi tampilan website seperti menyembunyikan jumlah hits. Template berguna untuk mengubah layout website. Menu extensions berguna untuk menambahkan extensions, atau fungsi-fungsi tambahan yang diperlukan untuk pengembangan website jumlah. Nah, untuk memudahkan pembuatan website, kalian bisa menggunakan template yang bernama Helix 3 Framework. Dan kalian bisa mendapatkan template ini secara gratis dengan cara Buka www.jumshepherd.com.helix, lalu login dan download quick start pack-nya. Untuk menginstall template Helix 3, kita perlu kembali ke si panel website kita. Pilih file manager, lalu buat folder baru, kita namakan TutorHelix, lalu upload quick start pack-nya yang telah kita download. Setelah complete, kembali ke si panel file manager dan ekstrak di folder TutorHelix. Untuk menginstall jumlah dengan menggunakan quick start pack, caranya adalah, pertama, buka browser lalu masukkan nama domain slash TutorHelix dan enter. Akan tampil menu instalasi jumlah, isi sesuai dengan yang kalian inginkan, lalu klik next, dan kalian akan diminta untuk memasukkan username, password, dan juga database. Nah, kalian baru aja berhasil menginstall jumlah dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan quick start pack. Nah, sekarang waktunya kalian login ke dashboard. Masuk ke bagian backend, klik aspect page builder, klik pages, pilih home, lalu klik front end editor. Dan selanjutnya, mengedit website kalian melalui tampilan front end. Klik di sini untuk mengedit add-on, seperti mengubah tulisan. Klik apply, lalu save untuk menyimpan hasil perubahan yang kalian lakukan. Untuk mengedit button, cukup klik gambar pensil biru, lalu pilih atribut button text, lalu isi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Lalu ke button link, dan isi URL yang ingin kalian tuju. Lalu klik apply dan save untuk menyimpan. Sekarang waktunya kita mengubah video, dengan cara klik pensil biru. Lalu masukkan URL video yang kalian inginkan. Lalu klik apply dan save untuk menyimpannya. Kita juga bisa mengedit teks yang terdapat di samping video, dengan cara klik pensil biru, isi kalimat sesuai dengan yang kalian inginkan, lalu apply dan save. Yeay! Kalian baru saja membuat website kalian sendiri, hanya dalam waktu 5 menit. Well, kalau kalian butuh bantuan, langsung aja buka deweb.com, dan cat pinja support kita, karena mereka akan melayani kalian selama 24 jam. Atau kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja taruh komen kalian di bawah ini. Alright guys, that's it. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, di like, ataupun komen. Atau kalau kalian mau lihat video-video kita lainnya, langsung aja klik di sebelah sini. We'll see you guys in the next video. Bye!